Kita semua paham bahwa saat ini semua negara, bukan Indonesia, mengalami masa pandemi COVID-19 yang luar biasa efeknya, terutama untuk perekonomian. Selamat datang pemirsa, bersama saya Dia Ayu Permatasari dalam sebuah talk show Kata Dia, sebuah diskusi yang menghadirkan narasumber terpercaya dan juga profesional. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai pembangkitan optimisme ekonomi di masa pandemi COVID-19. Bersama saya sudah hadir Dr. Fitra Faisal Hastiyadi, beliau adalah ekonom dari Universitas Indonesia dan beliau juga direktor dari Next Policy. Halo Mas Fitra, apa kabarnya? Baik Mbak Adia. Kita mungkin langsung saja, pertanyaan pertama kita semua paham bahwa saat ini semua negara, bukan Indonesia, mengalami masa pandemi COVID-19 yang luar biasa efeknya, terutama untuk perekonomian. Berhubungan dengan Indonesia, bagaimana menurut Mas Fitra dampak yang sangat besar untuk perekonomian nasional saat ini? Ya, saya mungkin cenderung membagi menjadi dua stage ya. Stage pertama adalah ketika dia masih lokusnya ada di China. Pada saat itu, antara bulan Januari-Februari, kita sebenarnya berhasil menanggu keuntungan gitu ya, terutama antara Januari sampai Maret. Karena pada saat itu kita bisa melihat juga tren ekspor dan juga neraja perdagangan kita cukup positif. Dan tren per casing manager index pada saat itu juga bahkan di atas China gitu ya. Dan ini mengindikasikan bahwa pada awalnya ketika ini COVID-19 ini, bahkan dulu belum ada namanya ya, SARS-CoV, ini masih ada di Wuhan, China dan terkarantina di sana. Karena itu menawarkan sebuah peluang buat Indonesia ya, karena bertindak sebagai seakan-akan pasar alternatif atau seakan-akan import, negara asal import alternatif. Karena sebelumnya mereka tergantung ke China, ketika kemudian produksi di China terhambat, kemudian negara-negara yang selama ini tergantung ke China, mereka kemudian mengalihkan ke Asia Tenggara terutama. Dan Indonesia termasuk salah satu yang kemudian berhasil gitu ya, menangkap peluang itu di awal-awal. Dan kita bisa melihat antara bulan Januari dan Maret, meraca perdagangan kita surplus. Meskipun ini bukan pertama kali surplus ya, kita juga melihat sebelum-sebelumnya pernah surplus juga, tetapi ini agak anomali. Karena di tengah-tengah kinerja ekspor kita yang terus melambat gitu ya, justru kinerja ekspor kita di antara Januari dan Maret itu meningkat cukup signifikan. Karena sebelumnya surplus yang kita pernah alami adalah bukan karenanya ekspor meningkat, tapi karena import yang turun lebih jauh dibandingkan dengan ekspor. Sehingga pada akhirnya ini sebenarnya saya melihat di awal sebagai sebuah peluang. Tapi berbeda ketika mulai masuk bulan Maret, ketika pasien nomor 1 dan nomor 2 itu ada di Depok, kemudian secara eskalatif itu meningkat jumlah infeksinya. Karena ini mengibatkan terhambatnya mobilitas ekonomi di Indonesia dan kemudian kalau kita ingat di bulan Maret itu rupiah sempat menyentuh level 17 ribu. Nah level 17 ribu ini sebenarnya bukan fair value atau fundamental value dari rupiah. Meskipun rupiah sebenarnya tidak kuat-kuat amat, tetapi pada bulan Maret itu seharusnya rupiah fair value-nya 13 ribu atau 14 ribu, bukan 17 ribu. Kenapa? Karena pertama dorongan positif dari neraca dagang, yang kedua adalah adanya aktivitas quantitative easing dan juga kemudian relaksasi monitor di US. Yang seharusnya secara parity ini menunjukkan sebuah perbedaan yang dengan perbedaan itu seharusnya untuk rupiah itu nilainya positif. Ketika kita membandingkan antara suku bunga domestik dengan suku bunga luar negeri dalam hal ini the fact, seharusnya rupiah dalam hal ini tekanannya tidak terlalu besar atau bahkan cenderung positif. Karena pada situasi normal ini akan mengakibatkan rupiah permintanya meningkat against US dollar. Tapi yang terjadi di bulan Maret ternyata bukan seperti itu. Yang terjadi bukan karena tekanan fundamental, tapi karena market fear. Nah itu kemudian kita melakukan, kami di lembaga kami melakukan serangkaian diagnosa, apa yang terjadi dengan rupiah dan ternyata betul bahwa yang mengakibatkan rupiah tertekan itu melalui secara teknis kita sebutnya impulse response functionnya itu berasal dari COVID-19. Entah itu jumlah pasien terinfeksi yang terbukti gitu ya, dan yang kedua adalah lebih karena jumlah kematian juga gitu ya. Jadi bukan karena fundamental value-nya, tetapi lebih ke market fear. Nah ini kemudian agak berubah ketika pemerintah menjadi lebih jelas gitu ya di bulan April. Dan sebagai catatan bahwa market fear ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia ya. Ketika kita mengambil sampel dunia, ini juga sama gitu ya, menekan kepada stock market, menekan kepada nilai tukar gitu ya. Jadi tidak hanya kemudian keunikan di Indonesia. Nah, situasinya mulai berubah mulai bulan April gitu ya. Ketika pemerintah kemudian secara lebih baik kemudian melakukan koordinasi, dan kita juga tahu gitu, pasar juga kepada akhirnya tahu strategi pemerintah seperti apa, dan sudah keluar waktu itu peraturan-peraturan terkait PSBB, maka market lebih relatif, tidak lebih bergejolak dibanding sebelumnya. Ditambah lagi Bank Indonesia dalam hal ini juga senantiasa hadir di pasar dengan melakukan triple intervention, intervensi-intervensi yang membadai untuk kemudian menjaga rupiah. Dan kalau kita lihat secara umum gitu ya, meskipun tekanan sudah mulai merenda, tetapi pandemi ini merupakan sesuatu hal yang memang pada akhirnya sangat negatif untuk perekonomian Indonesia. Sebagai mana yang kita lihat, meskipun mulai positif di bulan April gitu ya, market mulai bereaksi lebih positif, tetapi kita melihat bahwa pertumbuhan di kuartal pertama tahun 2020, ini agak meleset dari target pemerintah ya. Jadi target pemerintah sendiri kan di atas 4%, sementara kita tumbuh kemarin cuma 2,97%. Meskipun demikian, saya melihat ini masih cukup positif, meskipun melihat sejauh, tetapi sebenarnya proyeksi awal saya berbeda dengan pemerintah, ya maksimal cuma 2%. Tapi 2,97% ini cukup bagus ya, di tengah global pandemic, dan kalau kita bandingkan secara peer di regional, ini dibanding Filipina yang cuma tumbuh 0, sekian persen gitu ya, dan negara-negara juga sekeliling kita di ASEAN, dan juga bahkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara Eropa dan Amerika, ini kita masih sangat bagus gitu, 2,97%. Dan ya, saya melihatnya jauh lebih positif di situ ya, cuma memang yang perlu kita khawatirkan adalah pertumbuhan di kuartal kedua, yang mana di kuartal kedua ini kan sebenarnya dampak paling berat dari COVID-19. Sebelum lanjut ke kuartal kedua, mungkin bisa dianalisi, analisakan mengenai sektor-sektor real apa saja yang kira-kira saat ini bakal mengalami stagnansi, artinya benar-benar bahkan sampai minus gitu, kita bisa melihat kondisi. Ya, jadi kita melakukan serangkan simulasi, shock ya, dari pandemi ini terhadap perekonomian. Sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata, transportasi gitu ya, dan diikuti oleh sektor jasa, keuangan, dan kemudian sedikit di sektor manufaktur dan juga sektor pertanian. Sebenarnya sektor pertanian ini bisa kemudian mendapatkan peluang atau momentum ya, di tengah pandemi ini, karena memang dengan social distancing, work from home, permintaan masyarakat terhadap daily needs, itu sebenarnya meningkat. Ya, tetapi mereka punya sedikit masalah di logistics gitu ya, mereka selama ini kan sangat tergantung pada restoran, pada mal gitu ya, ketika jaringan mereka terputus, maka sebenarnya kita harus membangun jaringan lagi, dan itu butuh waktu gitu ya. Dan yang juga jadi masalah ke depan adalah terkait dengan stok. Meskipun demikian, stok kita sebenarnya sudah cukup aman sampai bulan Juni, ya. Kementerian Perdagangan sudah melakukan relaksasi yang memadai gitu ya, relaksasi impor, ya. Sehingga barang kebutuhan pokok itu datang tepat pada waktunya. Meskipun ada beberapa peningkatan gitu ya, di beberapa kategori barang kebutuhan pokok, tetapi kita masih melihat bahwa ini masih cukup lah ya, minimal sampai bulan Juni. Nah, after June itu baru kemudian kita perlu strategi lain. Tapi setidak-tidaknya indikasi kecukupan bahan pokok itu bisa kita lihat di bulan April, yang inflasi kita kan cuma 0,08 persen. Padahal di bulan April tahun lalu, itu 0,44 persen. Nah, sehingga dengan demikian, ini sebenarnya menjanjikan sebuah peluang. Berarti volatilitas atau gejolak di bahan kebutuhan pokok itu tidak terlalu tinggi. Di satu sisi karena keterjian suplai, tapi memang di sisi yang lain ini agak worrying, karena ada kontraksi dari sisi demand, ya. Ada penurunan permintaan atau purchasing power. Nah, oleh karanya pemerintah kan mengeluarkan paket stimulus yang Rp405 triliun. Rp405 triliun itu Rp75 triliun untuk fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, gitu ya. Terus Rp70 triliun untuk kemudian insentif pajak dan industri, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial, dan Rp150 triliun sisanya untuk program pemulihan ekonomi, gitu ya. Ya, mungkin kembali ke tindakan pemerintah, kita bisa lihat dari Perpu nomor 1 tahun 2020, yang kemarin tanggal 13 di studio LHDPR, ya. Kita bisa lihat bahwa pemerintah mengeluarkan beberapa stimulus kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Menurut Mas Fitra, itu seberapa besar sih dampaknya untuk pembangunan ekonomi atau menstimulus ekonomi terutama dari sektor-sektor real? Saya sepakat, gitu ya. Karena di sini memang kita butuh, pertama, kepastian hukum. Bagaimana kemudian kebijakan itu dibuat tanpa kemudian membuat si para pembuat kebijakan itu dikriminalisasi. Kita bisa melihat bahwa di tahun 2008 ketika terjadi krisis dan kemudian ada semacam intervensi dari KSSK untuk kemudian melakukan bailout, tapi kemudian itu terbukti bermasalah di kemudian hari, ya. Karena tidak ada perlindungan hukum. Aspek perlindungan hukum dalam pembuat kebijakan ini yang sebenarnya diperlukan, gitu ya. Jadi banyak yang melihat bahwa ini kekebalan hukum yang terlalu berlebihan. Tapi menurut saya, karena ini kan KSSK, mereka kan hidup dalam, apa namanya, atau melakukan keputusan dalam sistem yang kolegial, gitu. Arti mereka saling mengawasi. Saya rasa potensi fraud meskipun masih tetap ada, tetapi sangat minimal. Apalagi kita berada pada wilayah atau orang-orang yang memang penuh integritas, seperti Ibu Semilani, Pak Peri Wargio, kedua kemudian ketua OJK, dan lain-lain. Ini yang saya rasa orang-orang penuh integritas. Tapi mereka perlu dilindungi untuk melakukan kebijakan, gitu ya. Karena ini jumlah uang yang banyak dan memang harus dieksekusi, gitu ya. Dan untuk eksekusinya itu ya butuh perlindungan hukum. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa untuk kemudian membuat kebijakan tersebut. Akan takut, gitu ya. Takut diseret KPK atau dikriminalisasi di kemudian hari. Kita kan berbicara mengenai politik, yang politik bisa macam-macam kemudian outputnya. Kemudian yang juga salah satu poin menarik dari Perpusatu 2020 ini adalah terkait dengan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia dalam hal ini diperbolehkan untuk membeli obligasi pemerintah di pasar perdana, gitu ya. Menurut Undang-Undang Independensi Bank Indonesia sebenarnya ini suatu hal yang memang agak melanggar norma atau fatsun ya. Karena Bank Indonesia independen dalam hal ini dia tidak bisa secara langsung membiayai kegiatan APBN atau kegiatan pemerintah. Tapi ini adalah situasi yang sebenarnya ekstraordinari sehingga membutuhkan penanganan-penanganan yang sifatnya juga ekstraordinari dan out of the box, gitu. Tapi meskipun demikian ini sudah melupakan best practice juga di negara lain. Seperti misalnya di Amerika Serikat, mereka the fact-nya juga bisa melakukan itu, gitu ya. Dan dengan demikian, dengan ada kemungkinan tambahan cash dari Bank Indonesia dengan membeli obligasi pemerintah, ini pertama, kemudian pemerintah bisa menemukan captive-nya, captive market. Karena kalau jualan obligasi di tengah pandemi seperti ini sebenarnya juga sulit, gitu ya. Makanya ya perlu kepastian dari Bank Indonesia, gitu ya. Cuma memang sedikit catatan saya, Bank Indonesia seharusnya bisa berlaku lebih agresif lagi. Tidak hanya kemudian menunggu sebagai last buyer, tetapi juga bisa kemudian aktif sebagai pembeli pertama, gitu, di pasar perdana. Dan kemudian bisa kemudian memberikan tambahan, ya, cash, bagi pemerintah dalam hal ini dengan membeli soon. Dan, apa, dan pada akhirnya bisa ditransmisikan ke sektor real. Jadi dalam artian, Perpun Nomor 1 Tahun 2020 itu adalah membuat langkah pemerintah itu lebih cepat, taktis, gitu, lebih sigap, gitu. Tapi mungkin masyarakat masih ragu mengenai kepercayaan terhadap pemerintah. Kalau bisa dilihat tadi memang dari personal integrity, gitu. Ada nggak hal yang lain membuat masyarakat percaya, gitu, yakin betul bahwa Perpun Nomor 1 Tahun 2020 memang dibutuhkan, gitu. Selain dari faktor personal integrity dari masing-masing profil yang dijelaskan tadi. Ya, tentunya selain tadi integrity, yang dibutuhkan masyarakat adalah kecepatan eksekusi. Nah, ketika ini sudah dieksekusi, masyarakat kemudian kan bisa menerima hasilnya, bisa kelihatan langsung, gitu, ya. Sehingga, nah, itulah yang kemudian bisa membagikan optimisme. Tetapi catatan saya terkait dengan yang pakai stimulus yang sebesar 405 triliunan, meskipun sudah cukup besar, gitu, ya. Tapi kalau dibandingkan terhadap GDP, ini masih di bawah 3% dari GDP. Padahal kalau kita lihat, misalnya, di negara-negara lain, itu mereka sudah di atas 5% terhadap GDP-nya, gitu. Sehingga, sebenarnya idealnya adalah, kalau menurut hitungan saya, antara 700 sampai 1000 triliun. Kenapa? Karena kita juga harus kemudian menanggung di aspiring middle class. Ada 120 juta orang, menurut kategori World Bank, ini dia aspiring middle class kategorinya. Dia baru selesai menjadi orang miskin, merangkak menjadi kelas menengah, gitu ya. Tetapi belum sempat mereka menjadi kelas menengah yang settle, dia harus terdampak COVID-19, gitu. Dan, ya ini, mereka menjadi rentan miskin, gitu ya. Sehingga, menurut saya, diperlukan juga perluasan terhadap jaring pengaman sosial. Nah, hitung-hitungannya begini. Jadi, total kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, belanja kebutuhan pokok, per bulannya 375 triliun. Nah, kalau dihitung per kapita, berarti butuh 1,4 juta, ya. 1,4 juta rupiah. Nah, kalau kita fokus ke yang cuma, yang 120 juta orang, yang aspiring middle class itu, berarti kita butuh 1,4 juta dikali 120, artinya 168 triliun. Nah, dari, ya, assuming the worst cuma dalam 1 sampai 3 bulan, idealnya sih dalam 3 bulan pemerintah bisa menampung semua itu. Sebagaimana di Jepang, mereka juga memiliki semacam universal basic income. Tetapi, ya, kalau kita melihat dari kapasitas fiskal, mungkin masih sangat terbatas, gitu ya. Sehingga, ya, tidak hanya dibutuhkan 170 triliun, ya, 168 atau 170 triliun, untuk kemudian, apa, menjadi perluasan jaring pengaman sosial itu. Ditambah lagi, pemerintah sebenarnya juga perlu mensubsidi industri. Ya, karena industri ini, mereka harus running, gitu ya, di jangka pendek. Maksudnya, mereka tidak bisa langsung di-stop. Kenapa? Karena ada mesin-mesin yang di-stop rusak, gitu ya. Dan ketika mereka stop di saat-saat seperti ini, justru akan sulit untuk bangkit lagi, gitu. Nah, makanya, butuh juga untuk disubsidi, untuk mereka bayar listriknya, kemudian subsidi karyawannya. Karena, menurut perhitungan kami, the worst, apa namanya, dari COVID-19 ini, ini bisa jadi menimbulkan angka pengangguran hingga 20 juta orang, gitu. Nah, berarti kita kan memang harus tetap waspada dari awal, gitu ya. Yang dilakukan pemerintah dalam hal ini sudah cukup baik di awal, tetapi sebenarnya dibutuhkan juga partisipasi publik, ya. Karena, karena begini, Mbak Diyah, kalau kita ngeliat ya, total kekayaan itu, apa namanya, orang dewasa di Indonesia, ada 170 juta orang, kurang lebih, itu 22.700 triliun, menurut Global Wealth Report. Nah, 22.700 triliun itu, 1 persennya dikuasai oleh, sorry, 1 persen orang terkaya di Indonesia itu menguasai 46 persen. Dari 22.700 triliun itu, artinya sekitar 10.000 triliun. Kalau kita misalnya bisa, kemudian ngambil, ya, simpati dari yang 1 persen ini, ya, 5 persen saja dari situ, itu kita dapat 500 triliun, gitu ya. Kalau misalnya solidaritas adalah suatu hal yang sangat abstrak, gitu ya, satu hal yang sangat klise, mungkin bisa jadi mereka diminta 5 persen untuk, untuk, apa namanya, support sekarang, tapi mereka selama 10 tahun atau 15 tahun bebas pajak. Gitu kan, bisa saja kan pemerintah juga melakukan itu. Ini beberapa pilihan-pilihan alternatif. Karena kita kurang filantropis. Kalau kita lihat di Amerika Serikat, misalnya, Bill & Melinda Gates Foundation, itu adalah nomor 2 terbesar penyumbang WHO setelah negaranya sendiri, Amerika Serikat. Jadi, Amerika Serikat, Bill & Melinda Gates Foundation, baru negara-negara lain, gitu kan. Itu luar biasa, apa, signifikan, begitu, sumbangan, apa namanya, dari seorang filantropis disebut. Nah, kita juga membutuhkan itu. Karena, ya, selama ini kan mereka mendapatkan keuntungan dari, apa namanya, publik Indonesia. Sekarang, ya, this is the time to give back. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai ekosistem ekonomi, ketika mereka giving back to the economy, mereka membantu perekonomian, nah, di jangka panjang kan akan balik lagi ke mereka. Gitu ya, karena, ya, orang purchasing power akan meningkat, sektor-sektor akan pulih, dan akan kemudian balik lagi ke mereka. Ya, meskipun di jangka menengah dan panjang, gitu. Jadi, dalam artinya, di sini memang kita membutuhkan 1% itu untuk sedikit berpartisipasi, ikut men-support. Jadi, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi tanggung jawab dari semua dari yang 1% sampai kaya. Betul, terutama orang-orang terkaya itu. Ide-nya adalah jangan sampai orang-orang termiskin ini menanggung beban paling berat. Gitu kan, karena kita kan sekarang mengalami, melihat sebuah gejala disproporsional dampak dari COVID ini, yang paling berat kepada orang-orang miskin. Jadi, orang-orang kaya masih tenang, masih punya tabungan. Meskipun rata-rata turunin kamenya, tapi kan tetap aja mereka masih better off. Masih bisa survive. Kita lihat begitu banyak PHK, begitu banyak teman-teman yang di bawah sana. Selain jaring pengaman sosial, kira-kira strategi apalagi yang dapat pemerintah untuk bisa men-support mereka? Ataupun dari masyarakat yang bisa berpartisipasi? Ya, sekali lagi, bahwa pemerintah itu terbatas dari sisi kapasitasnya. Pemerintah tidak mampu, kemudian undik menanggung semuanya. Nah, justru yang sekarang harus kita bangkitkan adalah solidaritas sosial. Gotong royong. Ini sempat kita alami dulu waktu tsunami Aceh. Solid coverage cepat sekali. Bahkan berbentuk V-shape. Tidak turun drastis, kemudian naik lagi. Dan kalau misalnya kita bisa kemudian mengoptimalisasikan solidaritas sosial ini, yang mana itu sebenarnya sudah ada di DNA kita, sudah ada di DNA orang-orang Indonesia. Gotong royong, culture, dan lain-lain. Ini harus dibangkitkan lagi. Karena pemerintah sendiri jelas tidak bisa. Ya, mungkin kembali lagi ke kasus yang dulu Aceh. Kita tahu bahwa memang ada beberapa juga donation dari eksternal. Dan sekarang kita melihat kondisinya bahwa semua negara mempunyai masalah yang sama. Berarti semua negara harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya lihat ada beberapa aktivitas multilateral, mungkin seperti G20, WTO, WHO. Bagaimana support dari luar untuk membangun optimisme masyarakat? Apakah memang ada signifikansi untuk reklama Indonesia? Ya, masalahnya adalah kita ini sekarang menderita bersama-sama dengan yang lain. Mereka juga akan memikirkan kondisi masyarakat itu sendiri-sendiri. Jangankan itu ya, untuk kemudian kita untuk mengimpor barang-barang esensial saja, untuk kemudian penanganan COVID dan juga barang kebutuhan pokok. Itu kita juga agak kesulitan. Karena apa? Mereka produksinya di prioritas untuk dalam negeri. Jadi ada export restraint di beberapa trade partners kita. Ini juga jadi masalah. Meskipun Kementerian Perdagangan dalam ini perlu diancungi jempol. Karena sudah melakukan berbagai cara di awal. Sehingga setidaknya kita sekarang stoknya cukup. Meskipun masih ada kurang di sini, tapi ya given the situation ini masih cukup. Makanya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berangkat dari diri sendiri. Karena kita sekarang tidak bisa mengharapkan dari negara lain. Karena mereka punya masalahnya sendiri. Karena ini global pandemic semuanya kena. Bahkan Amerika Serikat sendiri sekarang merupakan salah satu negara yang paling parah. Berarti dalam artian kerja sama bilateral, multilateral sampai sekarang mungkin belum bisa dalam perhitungan perekonomian kita. Sementara ini kita di first stage ketika ini menghantam semuanya. Yang bisa kita lakukan adalah menolong diri sendiri. Dan untuk itu maka yang paling penting untuk dilakukan sekarang adalah bagaimana bisa menjaga demand. Baru kemudian kita berbicara mengenai pemulihan ekonomi. Bagaimana bisa menjaga demand ini yang paling penting. Dan pemerintah sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai mitigasi COVID-19, sudah tepat dengan melakukan PSBB. Karena kalau kita belajar dari Spanish Flu tahun 1918, yang juga selesainnya di tahun 1920, jadi dua tahun dari 1918 sampai 1920. Kita mungkin juga harus belajar bahwa pada akhirnya kita juga harus menyaksikan kenyataan bahwa COVID-19 ini tidak akan selesai segera. Mungkin bisa dua tahun, tiga tahun lagi. Pelajaran dari Spanish Flu, dari sebuah paper yang ditulis oleh beberapa akademisi dari MIT dan Harvard, membandingkan antara daerah-daerah yang melakukan containment measures dengan yang tidak. Nah, yang melakukan containment measures dengan baik ya, ini di Amerika Serikat, simulasinya atau pengambilan counterfactual datanya. Daerah-daerah yang melakukan containment measures dengan baik, itu ternyata berhasil pertama, menurunkan mortality rate. Yang kedua, juga meningkatkan employment rate. Sementara daerah-daerah yang tidak, kemudian kehilangan semuanya. Employment ratenya turun, mortality ratenya juga menaik, meningkat secara cukup signifikan. Begitu ya, jadi menarik sekali untuk melihat kejadian di Spanish Flu itu untuk kemudian kita terapkan di masa sekarang. PSBB ini memang berat di awal ya, tetapi apa yang dilakukan pemerintah kan sebenarnya bertujuan untuk menjaga masyarakatnya. Supaya tetap sehat, supaya tetap produktif. Karena kalau kita bicara human capital, the prospect of human capital loss ini sebenarnya cukup besar. Kalau misalnya memang tidak dilakukan PSBB. Nah, dengan demikian kita bisa saja melihat bahwa, ini seperti ini. Jadi skenario terburuknya untuk pertumbuhan ekonomi adalah, menurut perhitungan kami, itu minus 0,8% di tahun 2020 ini. Kalau misalnya pandeminya ini bertahan sampai bulan September atau lebih dari bulan September. Nah, jadi kuncinya melalui beberapa simulasi adalah mitigasi di awal. Gitu ya, how to flatten the curve. Nah, kalau misalnya kurvanya sudah flat, baru kita bicara mengenai pemulihan ekonomi. Maka masyarakat pada akhirnya akan melihat, gitu ya, ketika misalnya angka penyebarannya sudah minimal, nah itu akan membangkitkan optimisme. Dan itu sebenarnya yang sekarang sedang diusahakan oleh pemerintah dengan at all cost, gitu ya. Ya, menjaga supaya tidak terlalu berat kemudian di kemudian hari. Nah, beberapa contoh yang bagus ya di Bali, misalnya. Mereka bahkan tidak melakukan lockdown. Mereka tidak melakukan PSBB. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka, ya, back to culture. Mereka kan sudah biasa, ya, pas hari lain nyepi. Sudah, apa, udah... Memisahkan diri. Memisahkan diri, dan lain-lain. Social distancing by culture, gitu ya. By religion. Dan memang perangkat adatnya sudah sangat bekerja, sangat maksimal sekali. Meskipun Bali adalah seharusnya menjadi epicentrum paling besar dari COVID. Karena ini adalah laluintas internasional, gitu. Tapi justru sekarang kita melihat Bali kok jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Nah, intinya adalah bagaimana kemudian pemerintah daerah ini bisa, kemudian bisa lebih efektif, terkoordinasi dengan juga pemerintah pusat, gitu ya. Dan kalau kita lihat dari contoh-contoh tadi, culture itu sangat, apa namanya, sangat berperan, gitu ya, mempengaruhi bagi hidup-hidup ini. Saya melarik tadi ketika Mas Fitra bicara tentang flat curve, gitu ya. Flat curve, sementara kita sendiri dan semua negara mungkin juga tidak bisa memastikan sampai kapan flat curve ini akan dicapai. Sementara kalau kita menunggu sampai flat curve kita memperbaiki ekonomi, kira-kira sampai di mana Indonesia sanggup untuk, apa namanya, menjaga perekonomian, ya. Kalau sampai flat curve itu sendiri belum bisa dicapai, gitu. Jadi, threshold-nya tadi di bulan September. Kalau misalnya sudah lebih dari situ, sepertinya akan jauh lebih berat untuk perekonomian kita, ya. Meskipun di beberapa kesempatan lain, juga kadin, pengusaha, juga sudah menyampaikan bahwa di bulan Juni, itu kemungkinan mereka tidak bisa bayar karyawan lagi, gitu ya. Tapi, pemerintah juga punya banyak rencana, saya rasa, gitu ya. Ada Perpulsa 1 2020, tadi yang 400 stilinion, dan juga kemudian ada program pemulihan ekonomi juga yang kemarin juga sudah disampaikan, gitu ya. Dengan fokus kepada BUMN-BUMN yang utama, seperti misalnya Garuda, gitu ya, dan juga Pertamina. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa, ya, pada akhirnya nanti ketika memasuki masa recovery, yang dilakukan pemerintah adalah ingin memastikan bahwa shovel ready project ini, atau proyek-proyek yang bisa langsung jalan, ini bisa langsung kemudian menggiatkan perekonomian, gitu. Memang tidak ada yang bisa menduga nih kapan COVID-19-nya selesai. Tetapi, setidaknya yang bisa dilihat sekarang adalah, ini peak-nya kita kapan? Ya, peak-nya kita kapan? Nah, ini yang sebenarnya ya agak worrying ya, karena kita nggak tahu ini peak-nya sampai di mana. Tetapi, yang bisa kita pelajari dari China, mereka sekarang sudah mulai beroperasi. Bulan April, ya, bulan-bulan April sampai bulan Mei ini, kita sudah melihat aktivitas-aktivitas ekonomi sudah mulai berjalan. Bahkan kalau kita lihat dari citra satelit, ya, di Wuhan, ya, before sama after lockdown, itu mereka sekarang aktivitas ekonomi sudah meningkat secara signifikan. Bahkan bisa seperti Z-shape atau V-shape gitu ya, jadi turun drastis di awal kemudian bisa naik. Dan kalau pelajaran dari SARS, ya, SARS ini tahun 2002-2003 itu juga menghantam perekonomian China cukup signifikan. Ya, sampai waktu itu dari pertumbuhan ekonomi double digit, mereka tumbuh cuma 9 atau 8 persen. Memang masih tinggi, tetapi dibandingkan pertumbuhan sebelumnya, turun cukup drastis. Tapi kemudian ketika mereka melakukan secara efektif, kebijakan-kebijakan strategi dengan baik, di kuartal ketiga dan keempat, bahkan kemudian di tahun-tahun berikutnya, mereka berhasil bahkan tumbuh sampai 14 persen. Nah, ini sepertinya juga bisa kita hadapi. Dan kalau kita melihat ke depannya, untungnya ini kan tidak separah yang kita duga sebelumnya. Kalau kita lihat COVID-19 dibandingkan dengan SARS, mortality rate-nya masih lebih tinggi SARS. Meskipun yang ditakuti adalah infectious rate-nya yang memang jauh lebih tinggi. Ini saja sebenarnya. Itu yang kemudian membuat kita serba terbatas. Tapi saya cukup optimis, dalam sebulan-dua bulan ke depan, pemerintah sudah menemukan strategi yang pas untuk kemudian bagaimana menekan rem dan gas. Bagaimana kemudian melakukan moderasi di antara harus kemudian menjaga perekonomian tetap jalan, dan kemudian menjaga masyarakat tetap sehat. Saya rasa pasti at some point itu bisa ketemu dalam satu bulan-dua bulan ini. Berkaitan dengan PSBB, mungkin ada beberapa daerah seperti Jakarta atau Jawa Barat sudah mulai melonggarkan tanda beti PSBB. Tapi ada juga daerah seperti Palembang, Prabu Muli, baru mulai PSBB. Secara dampak ekonomi, perbedaan yang berlaku oleh PSBB di setiap daerah di Indonesia ada pengaruh atau memang akan menjadi lokal ekonomi mereka? Ya memang yang paling penting adalah koordinasi. Koordinasi antara pemerintah daerah ini juga penting. Jadi mungkin ada beberapa daerah yang baru mulai, karena memang baru merasakan bahwa mereka sekarang lebih eskalatif kasusnya. Tapi intinya adalah di jangka pendek ini, mau nggak mau kita harus membatasi mobilitas. Pemerintah juga kemudian melarang mudik, kan pasti ada alasannya. Alasannya adalah karena untuk menghalangi penyebaran. Kalau kita lihat misalnya di Jakarta, Jakarta ini kan termasuk, apa namanya, untuk fasilitas kesehatan termasuk yang paling advance di Indonesia. Jangan sampai kemudian orang-orang yang ODP atau PDP ini, atau mereka yang asimptomatik itu membawa virusnya ke daerah-daerah, dan kemudian daerah-daerah kan sistem kasusnya belum siap. Itu yang lebih parah. Jadi menurut saya itu baik sekali ketika pemerintah membatasi mudik. Tujuannya adalah untuk kepentingan jangka panjang. Jangan sampai kemudian yang lain juga terdampak lebih serius daripada yang kita alami sekarang. Mungkin ada dua pertanyaan yang saran. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh pelaku pengusaha saat-saat seperti ini? Pertama harus optimis. Yang kedua, harus lebih berkoordinasi dengan pemerintah. Menyampaikan apa keluhan mereka sementara ini. Tapi dari hasil telahan di lapangan, sebenarnya para pengusaha ini sebenarnya butuh dua hal. Untuk subsidi untuk utilitasnya, dan kemudian subsidi untuk bayar gaji pegawainya. Memang tidak, mungkin tidak mesti sampai 100%, tapi mungkin pemerintah bisa menampung 1-2 bulan di subsidi 25% misalnya. Dari gaji pegawainya itu sebenarnya sudah cukup membantu untuk para pengusaha. Dan harapannya agar para pengusaha ini mungkin tidak cepat-cepat atau tidak terlalu cepat untuk kemudian memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya. Karena ini pada akhirnya yang repot akan mereka juga. Untuk mencari SDM lagi nanti pada saat ini semua sudah survive. Karena menurut beberapa skenario, ada skenario yang paling optimis yaitu Z-shaped curve. Ketika ini kita misalnya tumbuh, taruhlah minus 0,8% tadi, senario terburuk yang kami buat. Tapi kita bisa saja tumbuh di tahun 2021, kalau misalnya ini semua sudah running well, itu kita bisa tumbuh sampai 8-9%. Ada skenario dari beberapa kelompok ekonomis di Indonesia, terus kita buat skenario dan itu bisa sampai 8%. Bahkan IMU juga sudah bikin skenario yang selupa, 7%. Jadi karena ini berlandaskan pada krisis-krisis sebelumnya. Karena kalau di krisis tahun 98-99 misalnya, kita pernah tumbuh minus 13%, tapi kemudian di tahun 99 0, sekian persen. Tapi kan ini lompatan yang tinggi, berarti ada gap 13%. Dan ini saya rasa cukup double untuk kita. Karena 2021 untuk beberapa skenario itu sangat positif. Intinya adalah karena kita di sini menahan diri dulu, jangan sampai infeksinya menyebar kemana-mana. Setelah selesai, baru kemudian bisa bangun ekonomi. Mungkin satu lagi, Mas Fitrah, optimisme apa yang harus dibangun oleh masyarakat supaya kita semua yakin bahwa masalah ini kita bisa selesaikan bersama? Ya, tadi, soliditas sosial. Karena yang paling menjadi sebuah kekayaan bangsa itu adalah bagaimana kita bisa peduli terhadap sesama. Dan bahkan ada beberapa survei yang menunjukkan bahwa Indonesia orang-orangnya adalah orang-orang yang paling suka untuk giving charity dibandingkan dengan yang lain. Jadi sebenarnya kita sudah punya modal dasar itu. Tinggal bagaimana kita bisa mengkoordinasikan itu dengan baik, yang membantu tetangga, membantu sesama. Itu yang kami lakukan di Iluni UI. Ada program bantu tetangga. Dan itu yang seharusnya dilakukan secara nasional. Berarti meskipun kecil, kita semua kalau bekerja bersama semua akan selesaikan. Terima kasih sekali kepada Dr. Fitrah Faisal Hastiyadi. Terima kasih kepada pemirsa atas kesempatan diskusi kali ini. Kita banyak mengambil banyak hal, terutama bahwa ada unsur penting dari masyarakat, yaitu soliditas bersama. Kita bekerja bahu-membahu. Kita yakin bahwa semua masalah ini dapat kita atasi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.